Intro Kita wali berita pertama dari Polewali Mandar, pemirsa seorang pria yang gemar memancing ditemukan oleh warga tewas di tengah tambak di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Jenasa korban yang tiba di rumah duka disambut tangis histeris keluarga hingga jatuh pingsan. Diduga korban tewas akibat penyakit yang tiba-tiba kumat saat tengah mencari umpan ditambak milik kerabatnya saat memancing. Beginilah suasana saat jenasa yang ditemukan warga tewas di tengah tambak di dusun bunga-bunga desa Tabone kecamatan Matakali saat tiba di rumah duka Rabu Sore. Tangis histeris sejumlah keluarga pun pecah, bahkan istri korban jatuh pingsan saat melihat kondisi tubuh suaminya sudah tak bernyawa lagi. Korban diketahui merupakan pedagang di pasar tradisional yang gemar memancing. Naas pada Rabu Siang, korban ditemukan kerabatnya tewas. Korban tengah mencari umpan pancing ditambak milik kerabatnya. Aparat kepolisian yang tiba di rumah duka langsung melakukan visum dan memeriksa kondisi jenasa. Dalam pemeriksaan awal, polisi tak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan ataupun luka di tubuh korban. Korban tewas diduga akibat penyakit yang dideritanya tiba-tiba kambuh. Selain memeriksa kondisi jenasa, polisi juga langsung melakukan olah TKP di tempat kejadian. Terima kasih untuk dugaan sementara untuk meninggalnya korban karena di korban juga tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Jadi indikasinya memang ada sakit yang bersangkutan. Sakitnya mungkin yang bisa dijelaskan oleh dokter karena menurut saksi dan pihak keluarga yang bersangkutan memang suka, kadang-kadang suka pingsan sendiri, tidak sadarkan diri untuk beberapa waktu. Dan itu sudah sering terjadi. Menurut keluarga, korban memiliki riwayat penyakit, di mana biasanya korban sering tiba-tiba jatuh pingsan. Saat tengah berada di tambak, korban diduga terserang sakit dan tercembur di dalam tambak. Menurut saksi mata, Baco, korban sebelumnya sempat mengobrol dan kemudian pamit untuk mencari udang hidup di tambak. Namun beberapa jam kemudian saat melintas di TKP, Baco telah mendapati tubuh korban di dalam tambak dalam kondisi tewas. Di ketahui sejak dulu korban sangat gemar memancing di lokasi muara yang tak jauh dari TKP. Bahkan sejumlah peralatan mancing korban masih berada tak jauh dari TKP, termasuk wadah untuk menyimpan udang hidup. Dari Poliwali Mandar, Huzair Zainal melaporkan.